Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Subdit 3 Direktorat Research Narkoba Polda Bengkulu menangkap 2 orang pelaku penyalahgunaan narkoba jenis ganja di daerah Kabupaten Kepahian. Mirisnya, kedua pelaku merupakan satu keluarga, yakni paman dan keponakan. Dua orang pelaku penyalahgunaan narkoba jenis ganja yang merupakan paman dan keponakan inisial KH dan AF, warga Kelurahan Pasar Kepahian, Kabupaten Kepahian, ditangkap di dua lokasi berbeda. Wadir Res Narkoba Polda Bengkulu AKBP Tony Kurniawan menjelaskan, kedua pelaku ditangkap setelah pihaknya mendapat informasi terkait transaksi narkoba yang dilakukan kedua pelaku. Saat dilakukan penangkapan terhadap pelaku AF, petugas menemukan sejumlah paket narkoba yang disimpan pelaku di Saku Celana. Setelah dilakukan pemeriksaan, pelaku mengaku mendapat narkoba dari pelaku KH yang merupakan paman dari pelaku AF. Jika target tidak melarikan diri, anggota langsung melakukan penyelagapan atau penangkapan langsung terhadap pelaku. Akhirnya anggota melakukan pengeledahan terhadap pelaku yang mana, pelaku ini dengan inisial KMR yang 43 tahun untuk kerjaan swasta untuk alamat di Jalan Pasar Tengah. Setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan satu paket kecil narkotika jadi sabu yang bisa rekan-rekan lihat di sini, dan satu HP Merkoko, dan juga celana yang digunakan pada saat pelaku ditangkap. AKBP Tony mengatakan hasil pemeriksaan satu dari kedua pelaku merupakan residivis kasus sama tahun 2017 dengan fonis tujuh tahun penjara. Dari kasus ini, kedua pelaku dijerat pasal 114-1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dan pasal 112-1 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dengan ikutan, TVRI Bengkulu melaporkan.